Halo halo kawan pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia Bagaimana kabar kawan-kawan? Semoga kita sehat selalu dan rezeki kita dilancarkan Tentunya supaya komplit kita juga akan menunjukkan permainan Antara Vladislav Artemiev menghadapi Ding Liren pada kuarter final teman-teman Tentunya kita akan melengkapi semuanya Dan ini juga sebuah partai yang menarik yang juga penentuan bagi mereka teman-teman Bagaimana permainannya? Simak selalu di Catur Talk Indonesia Baiklah teman-teman disini Grandmaster Vladislav Artemiev Memulai langkah dengan kuda ke F3 pembukaan reti Dimana pembukaan ini sangat mudah direposisi menjadi pembukaan yang lain D5 saat ini maka E3 Dilanjutkan kuda ke F6 dari Ding Liren Maka C4 saat ini langsung menawarkan pion Pion ke E6 men-support juga untuk membuka aktifnya gajah ke depan Dan kuda ke C3 saat ini Menantang juga pion pusat Gajah ke D6 saat ini mempersiapkan roka D B3 Kita lihat ya teman-teman Selain mempersolid pion satu sama lain Mempersiapkan fian setu gajah ke depan B6 juga mempersiapkan fian setu gajah dari hitam Pertukaran pion terjadi Pion E menerima maka gajah ke B2 sesuai rencana Rokade dan kuda ke B5 Kita lihat teman-teman bagaimana ke depan imajinasi dari Vladislav Artemiev Cukup menarik Disini tidak hanya mengancam gajah Tetapi kita akan melihat polanya disini mengancam pion Gajah dapat aktif dan benteng dapat aktif menekan pion Lihat pola ini teman-teman Dan disini gajah ke E7 Maka gajah ke E5 Kita lihat memforking ke depan Benteng Sehingga disini kuda ke E8 tentunya melindungi pion Benteng ke C1 Sangat luar biasa teman-teman Dan diselamatkan dengan C5 saat ini Tentunya maka gajah saat ini memukul kuda Dan apa yang harus dilakukan oleh hitam Tentunya langkah langsung spontan Benteng memukul gajah Tetapi inilah yang dipancing oleh putih teman-teman Walaupun sedikit keunggulan Dalam skala germaster ini cukup penting Dimana pion ini jadi hilang teman-teman Sebelumnya Di dalam posisi ini Sebelum benteng memukul gajah Layak dicoba dengan A6 Menyelamatkan pion terlebih dahulu Dengan tempo mengancam kuda Gajah menyelamatkan diri bang Maka pion memukul kuda teman-teman Membuka juga file benteng Gajah memukul pion Benteng memukul pion Dimana benteng ini Ada di baris kedua Yaitu baris cukup strategis Bagi posisi benteng Dan inilah salah satu variasi yang cukup baik Untuk tetap mempertahankan posisi sebanding Namun di dalam posisi ini Tentunya dingliran Langsung juga memukul gajah Sehingga kuda memukul pion Yang menjadi keunggulan sedikit ke depan Bagi Vladislav Artemiev Gajah ke B7 saat ini Juga melindungi pion Juga tentunya menghindari Yaitu penukaran dari putih Kuda ke B5 langsung mundur Dan D4 teman-teman Menawarkan pion Gajah ke C4 langsung juga mengaktifkan gajah Dimana ke depan Secara tidak langsung mengancam raja Juga mempersiapkan rokade Kuda ke D6 saat ini Mengancam gajah Juga menawarkan pertukaran kuda Dan disini fokus Pengamanan rokade Kuda memukul gajah Maka jelas disini Pion menerima Dan kita lihatlah teman-teman Di papan Bahwa ke depan kita akan menyaksikan Bagaimana dua kuda Bersaing dengan Dua gajah Siapa kira-kira yang akan lebih kuat Dan siapa kira-kira Yang bisa memanfaatkan langkah-langkah dengan baik Pion ke D3 dilanjutkan Tentunya mengambil banyak ruang ke depan Sehingga juga menghentikan pion ini Maka benteng ke C3 Juga mengancam pion di masa depan Mungkin dibantu oleh kuda ke depan Dilanjutkan dengan Gajah ke F6 saat ini Mengancam benteng Benteng ke B3 Dan menteri ke D7 Melakukan pengembangan Juga menghubungkan benteng satu sama lain Dilanjutkan sesuai rencana kuda ke E1 Dimana juga mengancam tentunya Karena disini sudah dikontrol oleh gajah Sehingga ia ke petak E1 Dengan tentu menekan pion Menteri ke E6 Tentunya juga menambah tekanan terhadap pion Apabila diterima pion ini Menteri juga memukul pion Untuk itulah menteri ke C1 terlebih dahulu Men-support pion Lalu ke depan Mengancam pion Benteng ke D8 Maka tentu saja langsung juga ditukarkan benteng Memukul pion Disini H5 Melakukan pengembangan Karena Mengapa tidak coba diterima Apabila diterima teman-teman Mungkin kuda akan langsung tentunya memukul Dan inilah Yang tidak diharapkan Dimana pion ini akan cukup solid ke depan Gajah ke E4 Dilakukan mengancam kuda Kuda ke F4 Aktif mengancam menteri Menteri ke D7 Kuda ke C3 Mengancam gajah Juga kita lihat Betak-betak ini Dikontrol sangat banyak Oleh kuda Dan pion ini juga Masih dilindungi Untuk disupport ke depan promosi Luar biasa teman-teman Bagaimana penempatan perwira Dari Vladislav Artemiev Dan kita kembali Untuk itulah Ding Liren Tidak langsung menawarkan Pertukaran benteng ini Melainkan dengan Pion Melaju ke H5 Maka langsung dilanjutkan Pertukaran benteng Melakukan penyederhanaan skak Benteng memukul kembali Lalu D3 saat ini Kita lihat teman-teman Bahwa pion-pion ini Cukup solid di masa depan Ding Liren Melanjutkan dengan Gajah ke C6 Dengan jelas mengancam Kuda Dan A4 saat ini Apabila diterima jelas Mempersolid pion ke depan Menteri ke D7 Tetap menambah tekanan Dan I4 saat ini Kita lihat Solidnya pion-pion ini Benteng ke A8 Mencoba mengancam pion Dan kuda ke C3 Dimana selain melindungi pion Juga bermanufor ke depan Dan ini cukup penting teman-teman Sebelumnya Apabila dicoba Semisal Kenapa tidak menteri ke C2 Simple Maka ada G5 teman-teman Dimana pion-pion ini Terserang Dan kita lihat Disini menteri hanya bertugas Melindungi pion Sedangkan serangan Counter attack Bisa saja cukup berbahaya Kedepan terjadi Inilah yang dihindari oleh Vladislav Artemiev Khususnya juga Dalam Waktu Yang cukup singkat Untuk itulah teman-teman Disini Vladislav Artemiev Memilih kuda ke C3 Selain men-support pion Juga bermanufor ke depan Ke peta D5 Peta strategis Bagi kuda Gajah memukul pion Memutuskan saat ini Mungkin yang jadi pertanyaan Mengapa tidak Gajah memukul kuda Dimana kuda ini Belindungi dari pion Maka menteri Memukul gajah Apabila benteng Memukul pion Maka disini Kuda ke F3 Akan aktif ke depan Cukup banyak peta Yang masih bisa dilanjutkan Apa yang harus dilakukan F6 cukup logis Menghentikan pion Maka H3 Langkah Propalaktif Tunggu ke depan Benteng dapat aktif Mengancam Dan disini pun Putih Signifikan lebih baik Dengan keunggulan juga Pion ke depan Untuk itulah Dipilih Oleh Ding Liren Masih mencoba Dengan gajah Memukul pion Maka dilanjutkan Kuda ke D5 Sesuara rencana Dimana mengancam gajah Juga mengancam pion Yang ada di B6 Untuk itulah Gajah ke D8 Juga melindungi pion Kuda ke F3 Saat ini Kita lihat Manover-manover kuda Ikut ke depan Join Membantu permainan Dan tentunya Di posisi ini juga Waktu sudah mulai Krisis Dan Ding Liren Memainkan benteng K6 Dimana ke depan Menambah support Terhadap pion Sehingga gajah Kedepan dapat aktif Akan tetapi Inilah angka yang Kurang akurat Yang ditunjukkan oleh Engin Sebelumnya Di dalam posisi ini Bahwa B5 layak Dipertimbangkan Walaupun Di posisi ini Bahwa dari dominansi Putih masih lebih baik Pertukaran pion Maka gajah memukul pion Disini juga Mengancam pion Dimana menteri Memukul pion Gajah memukul pion Inilah kira-kira Yang bisa saja terjadi Namun di dalam posisi ini Kita kembali Dipilih benteng K6 Maka dilanjutkan Dengan menteri KC3 saat ini Mensentralisasi Kedepan Membantu kuda Di masa depan B5 masih dicoba Maka pion Memukul pion Mengancam benteng Menteri memukul kembali H3 saat ini Langkah tunggu ini cukup penting Jangan langsung terburu-buru Dimana membuka ruang Bagi raja ke depan Karena Akan cukup rentan Ada skagmat Di baris ke satu Tingliran mencoba Dengan melanjutkan F6 Selain juga untuk Menjegah kuda aktif Juga membuka ruang Bagi raja Untuk ikut membantu Permainan Benteng ke C1 Saat ini Menambah tekanan Terhadap pion Benteng ke C6 Melindungi pion Maka Menteri ke A3 Kita lihat Disini Dapat membuka ruang Bagi kuda ke depan Untuk juga Mengancam Gajah Mengancam Menteri Tingliran tentunya Memutuskan Menteri GB3 Langsung menawarkan Menteri Maka diterima oleh Putih Gajah memukul Menteri kembali Maka coba Teman-teman Disini salah satu Pilihan yang cukup Tak terduga Dan merupakan Langkah terbaik Dari Putih Apa kira-kira Lanjutan dari Vladislav Artemiev Bagaimana teman-teman Selamat bagi menemukan Langkah itulah dengan Kuda ke D4 Teman-teman Lihat langkah ini Karena apa Ini langsung Memforking Benteng dan Gajah Dan disini Gajah memukul Kuda teman-teman Apapun opsi Dari hitam Misal Pion menerima Pengorbanan Maka Benteng hilang Disini Unggul kualitas Gajah memukul Kuda bang Maka Pion memukul Kembali Disini Putih Sangat ungkul Dan tentunya Masih dicoba oleh Ding Liren Dengan Gajah Memukul Kuda Maka Kuda langsung Memukul Benteh Gajah Memukul Kuda Dan Benteng Memukul Pion Walaupun Terlihat Disini Gajah Sepasang Tetapi dengan Kompensasi Pion Dan juga Gajah Terjebak Disini Putih Sangat ungkul Masih dilanjutkan Gajah mundur Menyelamatkan diri KB7 Akan tetapi Setelah Benteng KB5 Disini juga Ding Liren Menyerah Karena apa Gajah terjebak Apabila dilanjutkan Gajah Ke C6 Maka jelas Benteng dapat KB8 Gajah akan hilang Teman-teman Dan apabila Di dalam posisi ini Masih dicoba Yaitu dengan Gajah memukul Pion Maka jelas Pion memukul Gajah terlebih dahulu Kita lihat Disini tetap Putih Ungkul kualitas Yang ketiga Mungkin satu lagi Gajah berpindah Ke A6 Bang Juga mengancam Pion ke depan Benteng KB8 Gajah memukul Pion Ini cukup fatal Karena Benteng Memukul Gajah Sekar Waktu yang sama Mengancam Gajah Disini putih Sangat ungkul Dan untuk itulah Pada posisi sebelumnya Ding Liren menyerah Bagaimana teman-teman Manuver-manuver Porwira Dimana dua kuda Dibuktikan oleh Vladislav Artemiev Lebih baik Dibandingkan dua gajah Dan juga dalam rentang Waktu Yang cukup singkat Dan selamat kepada Vladislav Artemiev Yang masuk ke semifinal Setelah menyingkirkan Ding Liren Dan siapa kira-kira Jagoan Anda Untuk menjuara Itulah Ini Mari kita diskusi Di kolom komentar Dan demikian Lihat pemenan hari ini Dan jika Kauan-kauan suka Dengan konten catur Seperti ini Beri like Sehingga Algoritma YouTube Membaca video ini Dan semakin banyak Direkomendasikan Bagi sahabat pencinta catur Yang tentunya Membuat kami Semakin bersemangat Kembali Membuat konten catur Menarik selanjutnya Salam catur Terima kasih telah menonton